Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ika Damani Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Di SMP Swasta Al-Wasliya Dalak Batu Nanggar Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang sikap jujur, amanah, dan istiqomah Sumber buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti penerbit Erlangga Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian jujur Jujur adalah orang yang menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya Jadi yang dimaksud dengan jujur adalah Orang yang tidak membohongi dirinya sendiri maupun tidak membohongi orang lain Jadi dengan kita memiliki sikap jujur Kita tidak akan mengalami yang namanya terbebani Tidak akan mengalami yang namanya merasa diri tidak tenang Maka dengan sikap jujur menyatakan sesuatu dengan kenyataan yang sebenarnya Akan membuat diri kita tenang, pikiran kita tenang, dan terbebas dari yang namanya hidup tidak tenang Itulah yang dimaksud dengan sikap jujur Yang kedua sikap amanah Amanah adalah orang yang apabila dititipkan sesuatu Akan mengembalikannya seperti sedia kalah Dan tidak melebih-lebihkan apalagi mengurangi Jadi dengan sikap amanah Kita juga akan merasa diri kita lebih tenang Amanah kita akan disukai oleh banyak orang Misalnya sikap amanah ini apabila orang yang dititipkan sesuatu Dititipkan perkataan Dititipkan perbuatan akan mengembalikan perkataan yang sebelumnya disampaikan oleh orang lain Tidak ditambah-tambahin atau tidak dilebih-lebihkan Misalnya orang yang dititipkan sesuatu akan mengembalikan barang tersebut Sesuai yang sedia kalah Dan orang yang amanah apabila dititipkan perkataan Tidak akan menambah-nambahi atau melebih-lebihkan perkataan tersebut Yang ketiga adalah istikomah Istikomah adalah orang yang menjaga teguh keimanan dan keislaman yang ada di dalam dirinya Maka orang yang istikomah tidak akan jatuh dengan godaan Godaan yang kuat dia akan tetap yang namanya istikomah Jadi istikomah itu adalah orang yang termasuk menjaga dirinya Menjaga dirinya kuat dalam menghadapi godaan-godaan Menjaga keimanannya, menjaga keislamannya Contoh sikap jujur Yang pertama adalah misalnya Ketika kamu menjadi penjual di pasar Maka kamu tidak akan mengurangi sedikitpun timbanganmu Disitulah kamu dikatakan orang yang jujur Apabila kamu menjadi penjual di pasar Dan ketika kamu menimbang barang atau menimbang sesuatu Tidak akan mengurangi timbangan tersebut Kemudian contoh sikap amanah Sikap amanah ketika kalian mampu menjaga rahasia diri kalian sendiri Menjaga rahasia keluarga Menjaga rahasia organisasi Dan mampu menjaga rahasia negara Maka kamu dikatakan seseorang yang amanah Apabila kamu mampu menjaga rahasia yang disampaikan olehmu Dan tidak berkata melebih-lebihkan atas sesuatu rahasia tersebut Atau menyampaikannya kepada orang lain yang tidak amanah Maka kamu harus memiliki sikap amanah tersebut Baik itu untuk menjaga dirimu sendiri Menjaga rahasia keluargamu Menjaga rahasia organisasi Menjaga rahasia negara Baik, jadi kesimpulannya adalah Sikap jujur, amanah, dan istiqomah Adalah perbuatan yang harus dilakukan di dalam kehidupan di dunia Jika tidak menghadapi sikap jujur, amanah, dan istiqomah Maka orang tersebut akan menjadi penyebab rusaknya Kehidupan manusia yang ada di bumi Maka dalam materi yang saya sampaikan tadi Mari kita memiliki sikap jujur, amanah, dan istiqomah Agar kita tidak termasuk seseorang Yang menjadi penyebab rusaknya kehidupan yang ada di muka bumi Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh